kemudian yang akhlak yang berikutnya yang disebut juga oleh Nabi SAW yaitu menerima jika pembeli membatalkan jualan pembeli mengembalikan barang kata Nabi SAW man aqala musliman aqalahu Allah aqalallahu asratahu yaumal qiyam aqala artinya jadi begini namanya perdagangan kata Nabi al-bay'i'ani bil khiyar malam ya tafarraqah bahwasannya pembeli dan penjual masih dalam majlis khiyar itu boleh membatalkan boleh merubah boleh ganti barang meskipun sudah transaksi selama mereka belum berpisah misalnya seorang beli di toko dia beli sama penjual sekian-sekian dia belum keluar dari toko itu masih disitu dia bilang maaf saya rubah saya gak jadi itu masih boleh selama belum berpisah ya tapi kalau sudah pergi sudah jauh sudah dua hari berikutnya maka tamal baik jual berang sudah selesai gak bisa ada namanya pengembalian lagi kecuali kalau ada aib ini seseorang dia melakukan transaksi dengan kita misalnya pembeli beli barang dia beli sepeda kita lagi musim sepeda misalnya dia beli mobil kita kemudian tiga hari berikutnya dia telpon oh hi fulan aduh saya kayaknya gak jadi beli deh boleh gak saya kembalikan barang kamu dan kamu mengalirkan uang saya kenapa ada aibnya gak ada aibnya terus kenapa saya ada kebutuhan yang lain boleh gak hukumnya kita boleh menolak enggak sudah jual beli kok sudah selesai dan itu hukumnya boleh tetapi syariat membuka pintu memaafkan kita tentu aduh sudah kita sudah mau uangin untuk modal dan yang lainnya kemudian dia mengatakan saya pengen dan barang kita masih seperti waktu kita jual atau dia minta kembalikan gak ada masalah kalau kita punya hati yang lapang kita pengen sudah lah kembalikan barang saya kembalikan uang nah orang yang melakukan ini pedagang yang seperti ini kata Nabi SAW maka Allah akan maafkan dosa-dosanya pada hari kiamat asrah itu tersungkur jatuh asaratuh dia tersungkur jatuh harusnya dia tersungkur jatuh di neraka Allah maafkan dia Allah angkat dia tidak jadi tersungkur kenapa? karena dia dulu memaafkan orang berarti orang sudah beli barang dikembalikan kecewa kita tetapi kita melakukannya karena Allah SWT lapang dada maka Allah akan menyelamatkan dia pada hari kiamat Allah akan maafkan dosa-dosanya